musdalifah tiba-tiba marah terhadap Vicky Prasetyo dan ingin keluar studio gue disini diundang enggak usah dihina-hina begitu dilarsir suar.id Jumat kemarin Musdalifah dan Fadhil Islami diundang di acara Oke Bos yang diampu oleh Raffi Ahmad dan Vicky Prasetyo sebagai asisten host mula-mula Musdalifah dan Fadhil menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh Raffi Ahmad seputar rumah tangganya hingga pada satu sesi dimana Vicky Prasetyo diminta untuk menjadi warganit yang julid dan nyinyir Mas Fadhil kan ibaratnya publik figur artis banyak sekali perkataan-perkataan yang julid Coba lo Vick lo sebagai netizen ya beri komentar-komentar julid pintar Raffi pada Vicky huh enak saja dia Musdalifah menikah menikah mentang-mentang suaminya muda pasti sama suami terus kan ada anaknya lulusin juga dong anaknya gitu contoh ujar Vicky mencontohkan menjadi warganit julid terus apa lagi pintar Raffi awalnya enggak apa-apa kesana kesini bareng bajunya kapelan lama-lama pasti akan jadi pisah dan marah-marah tambah Vicky lagi-lagi pintar Raffi harusnya yang pertama kali dipikirin itu pengantin baru itu usaha bukan jual rumah kata Vicky yang mencoba menjadi warganit nyinyir kamu dipancing marah kayaknya ujar Fadhil lirih pada Musdalifah lu Vicky ngomong jangan gitu dong ujar Raffi kan saya disuruh a a bos jadi netizen jawab Vicky maksud lu apa ngomong kayak gitu Vicky kan gak baik ujar Musdalifah pada Vicky prasetyo dengan wajah yang mulai marah tak lama Musdalifah pun berjalan ke arah pintu keluar studio males ah gue pulang aja jalan Musdalifah mbak mbak tadi bukan a a bos gimana sebentar dong kata Vicky panik ah lo nya aja kan gue disini diundang nggak usah dihina-hina gitu jawab Musdalifah Raffi dan tim kreatif pun mengajak Musdalifah berbicara namun istri Fadhil itu tetap tak terima nggak boleh dong gua lupa ama anak apa gua ama anak sama-sama ujar Musdalifah lagi sama kayak masalah rumah dijual itu kan hak masing-masing tambahnya kita minta maaf dembak pinta salah seorang tim kreatif Musdalifah kekeh ingin pulang hingga akhirnya Vicky pun berlutut meminta maaf sedangkan Raffi langsung menyudahi segmen tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!